Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Kali ini kita akan membahas deretan pasukan elit TNI yang cocok memburu pemberontak Babua TNI memiliki kemampuan dalam berbagai operasi yang diakui di dunia internasional Kemampuan TNI ini diraih dari hasil latihan yang keras dan ditunjang dengan berbagai persenjataan yang super janggi Pasukan elit TNI sering dilibatkan dalam berbagai operasi mulai dari operasi penangkapan teroris sampai operasi penyelamatan sandra Secara khusus, pasukan elit TNI sering diterjunkan di daerah konflik seperti di Papua Di tanah Papua, peran TNI sangat dibutuhkan untuk menjaga bumi cendrawasi dari pemberontakan yang sering terjadi oleh pasukan bersenjata Berikut ini deretan pasukan elit TNI yang cocok memburu pemberontak Papua 1. Kopassus Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah pasukan elit melek TNI Angkatan Darat Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror Kemampuan Kopassus tidak bisa dipandang sebelah mata Kopassus berhasil dalam operasi pembebasan sandra Salah satunya dibanti Papua akhir tahun 2017 yang lalu Jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari kampung Kimbelli Sebanyak 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak Serta dari kampung Longsoran Sebanyak 153 laki-laki Satu diantaranya orang asli Papua 31 perempuan, dan 10 anak-anak 2. Batalion 751 Rider Batalion 751 Rider memiliki tugas operasi yang bersifat khusus Yaitu teknik drill kontak, infiltrasi atau penyusupan, eksfiltrasi, mobut, ralasuntai, raid basuan, dan raid penghancuran Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi Pada 7 Juni 2014 Anggota TNI dari Batalion Infantri UNIF 751 Virajaya Sakti Kodam 17 Jendrawasi Yang bertugas di Distrik Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya berhasil menembak mati Komandan Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kontakt tembak tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi Dimana pada saat kejadian prajuri TNI Sedang berpatroli di wilayah sekitar Distrik Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya, Papua Batalion 751 Rider bersama Kopassus Juga melakukan operasi pembebasan sandra Di Camp Kimbelli Tembagapura, Papua pada November 2017 lalu Sebanyak 13 anggota Kopassus Dan 30 pasukan elit Batalion 751 Rider Ditugaskan untuk merebut Camp Kimbelli Sementara dua tim peleton Intai Tempur Kostrad atau Don Taipur Sebagai jatah menghabisi kelompok separatis di Dusun Binti Secara keseluruhan, misi berjalan dengan sukses Tiga, Tontai Pur Kostrad Tiga, Tontai Pur Kostrad Pengintaian dan Pertempuran atau Taipur Peleton Intai Tempur atau Intai Tempur Adalah pasukan berkualifikasi Intelijen Tempur Komando Jadangan Strategis Angkatan Darat Pembinaan satuan berada di Batalion Intelijen Kostrad Dan dalam pengoperasiannya dibawa kendali Pang 5 Kostrad Tontai Pur Kostrad Dilatih khusus dengan keterampilan-keterampilan tempur Serta persenjataan dan perlengkapan khusus Seperti alat selam tempur closed circuit Kendaraan bawa air dan berbagai jenis senjata canggih lainnya Guna melaksanakan operasi tempur dengan hasil yang optimal Terima kasih telah menonton!